Geger dunia persilatan jilid 19 tamat. Melihat ayahnya ada tanda-tanda akan menang, N.Y.O. Hoan sangat girang, segera ia berteriak-teriak minta ayahnya lekas mempuskan Lee Kong Hee dan Ling Tukan. Tapi mendadakan pengelompat maju sambil bersuit panjang, lalu berseru, lekas cukong, N.Y.O. Sian Sing hendak membuat susah syocia kita. Yang paling ditakuti N.Y.O. Cheng di dunia ini pertama adalah Kang Hee Tian, kedua adalah T.Y.O. Siang Hu. Kini mendadak mendengar teriakan An Peng, keruan ia terperanjat. Tatkala itu ia sedang menggunakan jurus Pet Hang Hang Ih, hujan angin delapan penjuru, mestinya ia sekaligus dapat menguncang pergi senjata empat anak muda itu serta dapat melukai pula pundak Lim Tukan, tapi sedikit kagetnya itu telah membuat Lim Tukan sempat menghindarkan serangannya. Kalau N.Y.O. Cheng terperanjat, maka ada seorang lagi yang lebih ketakutan, orang itu tak lain tak bukan adalah Yap Leng Hang ia cukup tahu betapa lihainya T.Y.O. Siang Hu yang diberi gelar sebagai gembong iblis di dunia persilatan. Kalau dia kena ditangkap gurunya yaitu Kang Hei Tian, paling-paling gak akan dihukum mati, tapi kalau sampai ditawan T.Y.O. Siang Hu, maka sukar dibayangkan entah siksaan apa yang akan dia rasakan. Maka tidak heran ia sangat takut demi mendengar T.Y.O. Siang Hu juga sudah datang. Segera timbul pikiran akan melarikan diri, tanpa pikir lagi ia dorong N.Y.O. Hoan yang sedang diberi obat itu, tanpa menghiraukan mati hidup kawannya lagi ia terus lari terbirik-birik. Karena tidak tersangka-sangka, N.Y.O. Hoan terdorong jatuh ia menjerit kesakitan dan hampir-hampir kelengar. Keruan N.Y.O. Cheng sangat gelusar dan memaki kalang kabut. Tadi ia terkejut dan menyangka T.Y.O. Siang Hu benar-benar ikut datang, tapi segera terpikir olehnya. Bahwa T.Y.O. Siang Hu adalah pemimpin kaum pemberontak di Sejiang dan tidak mungkin meninggalkan pangkalannya yang telah didudukinya itu. Benar juga, sampai sekian lamanya ternyata belum nampak munculnya T.Y.O. Siang Hu. Dengan gusaren I.O. Cheng lantas memaki budak kurang ajar. Kau berani menggerta aku dengan nama majikanmu. Biarpun majikanmu datang juga aku tidak takut. Habis berkata segera ia putar tongkatnya lebih kencang, di tengah sambaran tongkatnya ia selingi dengan Kim Najin Hoat. Ilmu menangkap yang liai, ia bermaksud menawan hidup-hidup T.Y.O. Cheng Hoa. Tiba-tiba An Peng tertawa, serunya, N.Y.O. Siang Sing, jika kau benar-benar hendak membuat susah Syochia kami, terpaksa hamba juga akan berlaku kurang adat. Segera ia pun melompat maju. Kau mau apa? Berani kau bertempur melawanku bentak N.Y.O. Cheng Gusar. Tidak, sahut An Peng, hamba cuma mau menangkap Tuan muda saja agar nanti dapat ku tukarkan bila engkau juga menawan Syochia kami. N.Y.O. Cheng terkesiap dan gusar, ia pikir jangan-jangan budak ini benar-benar melakukan seperti apa yang dikatakannya. Segera ia membentak, kurang ajar. Kau berani berbareng ia lantas melompat mundur dengan cepat terus memondong Seng Putra. Sebenarnya An Peng tahu sukar baginya untuk menawan N.Y.O. Hoa An, ucapannya tadi hanya gertak sambal belaka untuk memaksa N.Y.O. Cheng harus melindungi Putranya lebih dulu, dengan demikian bahaya yang mengancam T.Y.O. Cheng Hoa dan lain-lain juga dapat dihindarkan. Kemudian An Peng berkata pula sambil memberi hormat, maaf N.Y.O. Sian Sing, untuk membela majikan sendiri, terpaksa hamba bersikap kasar padamu, segera ia mengeluarkan senjatanya, sepasang H.U. Jiokau, Gaetan, dan bersama-sama Kong Hi dan lain-lain mengerubut N.Y.O. Cheng. Kepandayan An Peng lebih tangguh daripada keempat anak muda itu, maka keadaan pertempuran menjadi berubah seketika sesudah dia ikut masuk kalangan, apalagi sekarang N.Y.O. Cheng harus melindungi keselamatan N.Y.O. Hoa An. Melihat gelagat tidak menguntungkan, sekali N.Y.O. Cheng ayun tongkatnya dan mendesak mundur para pengeroyoknya, menyusul dengan cepat sekali ia lantas angkat langkah seribu sambil memondong Putranya. Meski sudah banyak mengeluarkan tenaga, tapi ginkangnya masih tetap jauh lebih tinggi daripada lawan-lawannya, hanya sekejap saja ia sudah menghilang di tengah rimba yang amat rimbun itu. Melihat N.Y.O. Cheng sukar dikejar lagi, maka Kong Hi dan lain-lain juga tidak mengudak lebih jauh. Mereka tertawa senang atas kemenangan besar itu. Setelah berlari masuk ke dalam rimba, makin dipikir makin gusarlah N.Y.O. Cheng, katanya dengan gemas, keparat Yap Leng Hang itu benar-benar kurang ajar, bila ketemu lagi tentu akan kuhajar dia. Kemudian mereka mengejar terus ke arah barat, akan tetapi tidaklah gampang hendak mencari seorang di tengah rimba raya seluas itu. Sampai Maghrib masih belum ditemukan jejak Jap Leng Leong sedangkan N.Y.O. Hoan sudah sangat kelaparan. Untunglah N.Y.O. Cheng berhasil memburu seekor rusa, mereka lantas menyalakan api unggun untuk memanggang daging rusa. Di tengah tiupan angin malam yang sayup-sayup, tiba-tiba terdengar suara keresekan orang berjalan. N.Y.O. Cheng terkejut dan lekas menyiapkan tongkatnya sambil membentak, siapa? Baru selesai ucapannya, orang itu sudah muncul. Seru orang itu sambil bergelak tertawa, aha, ku kira siapa, tak taunya adalah N.Y.O. To'ako, sungguh sangat kebetulan. Aku datang ke sini karena tertarik oleh bau daging panggangmu. N.Y.O. Cheng terkejut dan girang, sahutnya, hi, Aoyang To'ako, mengapa engkau juga sampai di sini? Aku malah akan mengungsi ke tempatmu sana. Kiranya orang itu bukan lain daripada Aoyang Pekho. Kau mau mengungsi apa tanya Pekho dengan? Meta, terbelalak. Ai, cukup panjang untuk diceritakan, sahut N.Y.O. Cheng. Silakan duduk dulu, Aoyang To'ako. Sesudah menyodorkan sepotong paha rusak panggang kepada Aoyang Pekho, lalu berceritalah N.Y.O. Cheng tentang kekalahan pasukan Yap To'ako serta pengalamannya tadi. Sudah tentu Aoyang Pekho ikut terkesiap, katanya, wah, celaka. Dengan kekalahan Yap Tai'jin itu, Kui Tekpo terang juga pasti akan runtuh. Bagaimana Kui Tekpo akan ikut runtuh tanya N.Y.O. Cheng? Kui Koh Ku telah membawa laskarnya dengan maksud akan membantu Yap Tai'jin menumpas pemberontakan di Siao Kim Juan, tapi beberapa hari yang lalu menurut berita kilat yang diterimanya, katanya kaum petani di wilayah kekuasaannya itu telah berontak dan menduduki bentengnya, Kui Koh Ku telah menggabungkan laskarnya ke dalam tentara kerajaan. Dan dia sendiri mendapat pangkat congpeng, ia pikir sesudah berhasil membantu Yap Tai'jin menyerbu Siao Kim Juan baru akan menarik pasukannya untuk menggempur pemberontakan di Kui Tekpo. Siapa duga lebih dulu pasukan Yap Tai'jin sudah hancur, padahal kini pasukan Kui Koh Ku itu sedang menuju ke arah sini, jadi perjalanannya ini sia-sia belaka, bahkan Kui Tekpo pasti sudah direbut kembali lagi. Berapa kekuatan laskar Kui Koh Ku itu tanya N.Y.O. Cheng? Kira-kira 10.000 orang. N.Y.O. Cheng menggeleng kepala, katanya, hanya 10.000 laskar Kui Koh Ku saja tidak cukup sekali dimakan oleh pasukan pemberontak yang pengaruhnya kini jauh lebih besar daripada pasukan kerajaan. Urusan sudah sejauh ini, apa mau dikata lagi, ujarau yang Pek Ho. Paling perlu sekarang makan yang kenyang dan tidur yang nyenyak malam ini, segala urusan kita pikirkan besok. Baru selesai ia bicara tiba-tiba terdengar pula suara tindakan orang mendatangi. Kiranya rombongan Li Kong He dan Ling Tukan telah melihat sinar api unggun, mereka mengira Hiap Leng Hang yang bersembunyi di sini, maka diam-diam mereka telah menyusur kemari. Tak terduga yang mereka dapatkan adalah N.Y.O. Cheng, bahkan An Penglantas mengenali pula Uyang Pek Ho, keruan ia terkejut. Bagi anak-anak muda seperti Kong He dan Tukan sudah tentu tidak kenal apa artinya takut, segera Tukan melolos senjata dan membentak, N.Y.O. Cheng kemanapun kau lari tentu juga akan dibekuk. Lekas serahkan jiwamu saja. He he, besar amat mulut bocah-bocah ingusan itu, apakah kau perlu bantuanku? N.Y.O. To'ako tanya Uyang Pek Ho dengan tertawa. Saat itu N.Y.O. Cheng sudah kenyang makan, segera ia angkat tongkatnya dan berkata, Uyang To'ako, silakan kau menjaga puteraku saja. Hanya bocah-bocah ingusan begitu saja tidak cukup sekali kumakan. Huh, kau sudah keok di bawah tangan kami dan sekarang masih berani bermulut besar E.J. Kong He. N.Y.O. Cheng menjadi murka, bentaknya, kurang ajar, apakah kau kira aku benar-benar kalah padamu? Ini, biar kau kenal keliayanku berbareng tongkatnya berputar dengan jurus pet hang hang ih, hujan badai delapan penjuru, bayangan tongkatnya bertebaran, sekaligus ia menyerang berbagai hiatu di tubuh kelima orang lawannya. Lekas yang keanuan dan lintukan mengeluarkan bot hang kiam hoat, ilmu pedang penghapus angin, ajaran Kang He Tian untuk melawan ilmu totokan tongkat itu, sedangkan An Peng dan Tio Cheng Hoa juga mengerubut maju. Mereka sudah pernah mengalahkan N.Y.O. Cheng, maka mereka menyangka kali ini pun akan dapat mengalahkan dia. Mereka tidak tahu bahwa sekarang N.Y.O. Cheng sudah kenyang makan, tenaganya bertambah kuat, pula ada Ouyang Pek Hoa yang menjaga keselamatan N.Y.O. Hok An, keadaan yang berbeda ini sudah tentu sangat menguntungkan N.Y.O. Cheng. Begitulah maka makin lama Kong He dan kawan-kawan merasa makin payah menghadapi daya tekanan tongkat N.Y.O. Cheng yang lihai itu. Selagi pertarungan berlangsung dengan sengit, tiba-tiba ada suara orang. Mementak, kalian berdua bangsa tua ini berani menganiaya anak kecil, sungguh tidak tahu malu. Belum nampak orang yang bicara, suaranya sudah berkumandang datang menggetar anak telinga. Keruan Ouyang Pek Hoa terkejut, ia kenal suara itu bukan lain adalah ketua K.Pang, Tiong Tiang Tong yang disedani itu. Benar juga, baru lenyap suara tadi, segera tampak berkelebalnya bayangan orang, tahu-tahu tiga orang sudah muncul di depan mereka demi melihat siapa-siapa pendatang itu, sungguh Suk Mau Yang Pek Hoa hampir terbang ke awang-awang meninggalkan raganya. Kiranya pendatang-pendatang itu selain Tiong Tiang Tong masih ada pulas yang keantai, adik Iparen Yeo Cheng. Dan yang paling membuat takut tahu Yang Pek Hoa itu adalah orang ketiga, yaitu jago nomor satu di dunia persilatan, Kang Hei Tian adanya. Yang paling girang adalah Li Kong Hei dan Ling Tukan, berbareng mereka lantas memanggil, Su Hu, kedua bangsa tua ini telah melabrak kami, harap Su Hu memberi hajaran setimpal kepada mereka. Kedua orang ini sudah pasti akan diajak membuat perhitungan oleh Tiong Pang Chu dan Siang Kuan Chiampual, kita tidak perlu ikut turun tangan, kalian boleh mundur saja. Munculnya tiga tokoh besar itu juga sangat mengejutkan N. Yeo Cheng, Maka Kong Hei dan lain-lain dapat mengundurkan diri dengan leluasa. Engkau sudah sembuh Su Hu? Kedatanganmu sungguh sangat tepat waktunya, demikian Kong Hei dan Tukan bertanya kepada Kang Hei Tian sesudah mundur dari kalangan pertempuran. Ya, beberapa hari sesudah kalian berangkat, kebetulan Tiong Pang Chu dan Siang Kuan Chiampual datang menyambangi aku, mereka bermaksud kesejiang, karena sakitku sudah baik maka aku lantas datang bersama mereka, tutur Hei Tian. Kong Hei dan kawan-kawannya pernah tinggal dua hari di sejiang, meski Kang Hei Tian bertiga lebih lambat berangkatnya, tapi dengan ginkang mereka yang lebih tinggi dapatlah mereka menyusulnya. Mereka buru-buru menyusul karena diberitahu oleh Tioh Xiang Hu. Dalam pada itu N. Yeo Cheng rada lega karena Kang Hei Tian menyatakan takkan ikut bertempur. Ia menaksir kepandainya kira-kira sembabat dengan Siang Kuan Tai, seumpama tak bisa menang juga pasti takkan kalah atau terbunuh. Dengan sikap lesu yang dibuat-buat segera ia menegur Siang Kuan Tai, Siang Kuan Lote betapapun kita adalah sesama saudara ipar, andaikan aku berbuat sesuatu kesalahan padamu dan hendaklah dapat memberi kelonggaran mengingat hubungan famili kita. Siang Kuan Tai melengak, sama sekali tak terduga olehnya bahwa seorang gembong persilatan seperti N. Yeo Cheng yang terkenal tinggi hati mengucapkan kata-kata demikian, sahutnya segera, apa maksudmu? Apakah kau ingin minta ampun padaku? Jangan kau harap aku sudi mengampuni kau. Tidak, kata N. Yeo Cheng. Aku telah berbuat salah, jika kau ingin membunuh aku adalah pantas. Serendah-rendahnya diriku juga tak nanti minta ampun padamu. Habis apa maksudmu tentang memberi kelonggaran segala tanya Siang Kuan Tai? Yang kemaksudkan adalah puteraku N. Yeo Hoan yang masih hijau ini, dia juga pernah berbuat salah kepada putrimu dan Lim Kong Chu, tapi dosanya biarku pikul. Semua, diharapka suka mengingat hubungan kekeluargaan kita dan sudilah memberi jalan hidup padanya. Padahal dia pun sudah dilukai oleh Lim Kong Chu. Mendengar ucapan N. Yeo Cheng yang memilukan itu, Siang Kuan Tai menjadi tidak sampai hati, ia coba memandang putrinya. Biarpun Siang Kuan Wan membenci N. Yeo Hoan, tapi mereka adalah teman bermain sejak kecil, sekalipun tingkah laku pemuda itu tidak pantas, tapi dosanya tidak tergolong tak terampunkan. Maka ia lantas bertanya kepada Tukan, bagaimana pendapatku adikkan? Dia memang sudah kulukai, baiklah hari ini biarku ampuni jiwanya, bila kelak kepergok lagi, tentu tidak ampun lagi, sahut Tukan tanpa pikir. Maka Siang Kuan Tai lantas membentak, baik, nah N. Yeo Hoan, lekas kau pergi. Aku tidak takut kau akan membalas dendam bagi ayahmu. Namun N. Yeo Hoan masih pura-pura enggan dan merasa berat, sudah tentu yang paling kenal watak N. Yeo Hoan adalah ayahnya sendiri. Segera N. Yeo Cheng berkata, anak bodoh, selama gunung tetap menghijau masakah takut kehabisan kayu bakar? Boleh kau pergi saja, anak Hoan. Pamanmu sudah menyatakan akan menempur aku satu lawan satu, siapa tahu kalau Raja Akhirat masih belum menerima kedatanganku. Nah, Siang Kuan Lote marilah maju. Sesudah N. Yeo Hoan melangkah pergi, Siang Kuan Tai lantas tampil ke muka dan mulai perang tanding dengan N. Yeo Cheng. Tiba-tiba Tiong Tiang Tong bergelak tertawa, ia mendekati Awiyang Pek Hoan dan berkata, selamanya pengemis tua ini tidak mau kesepian, bila melihat orang lain berkelahi, tanganku menjadi ikut gatal. Nah, Awiyang Siang Cu, sudah waktunya kita harus membuat perhitungan juga. Cepat, sahut Tawiyang Pek Ho. Kau telah melukai istriku, memangnya aku ingin membuat perhitungan dengan kau. Katanya kau menghina aku punya Louisin Chiang, maka sekarang ingin kulihat betapa lihainya kun go anit kahi kangmu. Begitulah mereka berdua lantas menyingkir ke sana dan mencari suatu tempat pertempuran yang lain. Dalam pada itu N. Yeo Cheng sedang menempur Siang Kuan Tai dengan siasat ulur waktu sehingga sukar menentukan menang dan kalah. Hal ini membuat anak-anak muda yang menonton di samping merasa tidak sabar. Enciwan, marilah kita coba-coba main beberapa jurus, tiba-tiba Tukan mengajak. Aku akan menjajal kau dengan sejurus ilmu tongkat yang baru ku pelajari. Habis itu ia lantas menjemput sebatang ranting kayu dan pasang kuda-kuda. Ah, jangan membual, aku justru akan mengalahkan kau dengan ilmu pedang keluarga kami, sahut Siang Kuan Wan yang cukup cerdik dan pahal maksud tujuan Tukan. Awas serangan segera Tukan mulai melancarkan serangan, yang dia gunakan adalah ilmu permainan tongkat kemahiran N. Yeo Cheng. Sudah tentu permainannya tidak sebaik N. Yeo Cheng atau N. Yeo Hokan, tapi sekali lihat saja orang akan segera tahu bahwa yang dia gunakan adalah ilmu menotok dengan tongkat dari keluarga N. Yeo itu. Dengan cepat Siang Kuan Wan berputar sambil pedangnya menyempuk pergi ranting kayu lawan. Menyusul ujung pedangnya sudah mengancam di depan hidung Tukan, katanya dengan tertawa, coba, bukankah ilmu tongkatmu sudah kupatahkan? Belum tentu, coba terima serangan ku lagi sahut Tukan. Dia sengaja melambatkan gerakannya agar Siang Kuan Tai dapat mengikuti dengan jelas. Semula N. Yeo Cheng tidak menduga apa-apa, tapi ketika sekilas ia menyaksikan permainan kedua anak muda itu, seketika ia terkejut. Siang Kuan Wan adalah putri Siang Kuan Tai, sudah tentu ia tidak dapat menuduh anaknya memberi petunjuk kepada ayahnya. Diam-diam N. Yeo Cheng mengeluh, tapi tak bisa berbuat apa-apa, yang diharapkan semoga Siang Kuan Tai tidak mengetahui maksud putrinya itu. Memang benar, semula Siang Kuan Tai tidak memperhatikan, tapi diam-diam ia heran mengapa di saat ayahnya sedang bertempur mati-matian dengan musuh, anaknya begitu iseng bermain dengan ling Tukan. Waktu ia hendak memelototi putrinya dengan mendongkol, tapi sekali pandang segera ia paham duduknya perkara. Sebagai seorang ahli ilmu silat, sudah tentu Siang Kuan Tai sangat mudah menerima setiap petunjuk yang baru. Kalau Siang Kuan Wan harus memakai pedang baru dapat memainkan botang kiam hoat yaitu ilmu pedang ciptaan Kang Hei Tian yang khusus untuk mengalahkan ilmu Tongkat Teng Yeo Cheng, maka sesudah memahami di mana letak intisari ilmu pedang itu, seketika Siang Kuan Tai dapat memainkan ilmu pedang itu dengan membaurkannya ke dalam ilmu pukulan dan ilmu totokan darinya dan sama-sama dapat mengalahkan permainan Tongkat Teng Yeo Cheng yang lihai itu. Nyeo Cheng, apakah kau masih ingin melawan bentak Siang Kuan Tai mendadak? Serangannya lantas berubah. Akan tetapi demi melihat keadaan Nyeo Cheng yang gelisah itu, timbul juga rasa tidak tega dalam hatinya mengingat hubungan kekeluargaan selama ini. Tak tersangka sedikit welas asih Siang Kuan Tai itu malah mampu membuat celaka dirinya sendiri. Sudah tentu Nyeo Cheng tidak tahu perasaan Siang Kuan Tai, pada waktu saudara iparnya itu sedikit lambat, sekonyong-konyong ia melancarkan serangan maut, secepat kilat Tongkatnya menotok hiatu mematikan di dada Siang Kuan Tai. Syukur waktu itu Nyeo Cheng sudah lemah, meski Tongkatnya mengenai dada Siang Kuan Tai, tapi tidak kena hiatu dengan tepat, pula Siang Kuan Tai sempat mengempiskan dada dan menarik perut sehingga beberapa bagian tenaga totokan lawan kena dipunahkan, sebab itulah dia tidak terluka. Tapi ia menjadi gusar, sambil menggertak ia balas menghantam. Pukulan ini adalah kepandayan andalan Siang Kuan Tai, yaitu Tai Jiwa In yang sangat dasyat. Plak, tepat mengenai sasaran, kontan Nyeo Cheng muntah darah. Nyeo Cheng sampai mati kau masih tidak mau insyaf bentak Siang Kuan Tai. Karena Nyeo Cheng sudah terluka parah kena pukulannya, maka bentakan Siang Kuan Tai ikut bermaksud meninsyafkan Nyeo Cheng, asal dia mau mengaku salah dan mintaan pun, tentu lukanya akan dapat disembuhkan. Tapi meski sudah terluka parah Nyeo Cheng masih dapat melarikan diri, tanpa memikirkan apa yang diucapkan Siang Kuan Tai itu segera ia melompat pergi hendak kabur. Tempat di mana mereka bertempur itu berada di atas bukit, sekali lompat ia pikir dapat mengelundungkan diri ke bawah dengan gingkangnya. Tak terduga keadaannya sudah parah, kakinya keserimpet pula menginjak sepotong batu, ia terpeleset jatuh ke bawah. Waktu Siang Kuan Tai memburu maju dan memandang ke bawah lereng bukit itu, ternyata kepala Nyeo Cheng telah pecah membentur batu padas, jiwanya sudah melayang. Mengingat hubungan famili mereka, Siang Kuan Tai mengubur secara sederhana mayat Nyeo Cheng, lalu katanya kepada Kong Hee dan lain-lain, Marilah, sekarang kita coba melihat pertarungan si pengemis tua, semoga pertempuran itu belum selesai. Setiba mereka di sebelah sana, terdengarlah suara pertempuran yang sengit diseling dengan suara bentakan orang yang ramai. Ternyata Tiong Tiang Tong dan Aoyang Pek Ho sudah bertarung sampai 2-300 jurus, tapi kedua pihak masih belum nampak lelah. Benar-benar pertandingan yang seru dan sama kuat. Tiong Tiang Tong tampak mendulik, jenggotnya seakan menegak, di mana tangan dan kakinya menuju selalu membawa sambaran angin yang keras. Dalam jarak lingkar 2-3 meter debu pasir bertebaran, daun-daun pepohonan beberapa meter lebih jauh juga berguncang dan rontok. Tanpa terasa Siang Kuan Tai bersorak memuji, hebat benar kun Go Anit Kahi Kang Tiang Pangcu. Tapi Aoyang Pek Ho juga bukan lawan empuk, tampaknya dia punya tenaga pukulan kalah kuat daripada Tiong Tiang Tong, tapi dia mempunyai keistimewaan sendiri. Setiap kali ia hendak menyerang. Selalu didahului dengan menggertak, angin pukulan yang menyambar rasanya panas bagai api. Kong Hi, Chu Kan, Siang Kuan Wan dan Tioh Cheng Hoa tidak berani terlalu mendekat karena tidak tahan hawa panas itu. Diam-diam Chu Kan dan Kong Hi merasa gelisah. Mereka coba tanya Kang Hei Tian, Su Hu, pertarungan seru ini entah baru akan berakhir kapan, apakah kita tidak perlu pergi mencari Jahan Am Yap Leng Hang itu? Aku sendiri tidak gelisah. Mengapa kalian yang gelisah ujar Hei Tian dengan tertawa, biarpun sampai besok, jika ada bantuan Siang Kuan Chiang Pua dan Tiong Pang cuma sakah kita khawatir tak bisa memberkuknya? Mendengar jawaban Sang Guru juga meyakinkan, Kong Hi dan Chu Kan tidak berani bicara lagi. Sesungguhnya mereka sangat ingin lekas menangkap pengkhianat Yap Leng Hang itu. Dalam pada itu Yap Leng Hang sendiri sama sekali tidak tahu bahwa gurunya juga telah datang, malahan dia sedang mimpi muluk-muluk. Sesudah kabur meninggalkan N.Y.O. Cheng dan N.Y.O. Hock An, diam-diam Leng Hang bersyukur dan bersedih. Dia bersyukur karena lelah bebas dari segala tekanan, tapi sekarang seorang diri dia harus berkelana di tengah rimba raya yang sunyi, hal inilah yang membuatnya cemas. Sesudah semalam di tengah rimba itu, untung tiada memergoki seorang pun. Besok petangnya ia menaksir arah perjalanan itu mungkin sudah tepat dan sehari lagi tentu akan dapat keluar dari hutan itu. Ia tidak tahu bahwa arah yang ditempuh justru terbalik, sesudah mengitar suatu lingkaran yang jauh. Tempatnya berada sekarang justru hanya belasan li saja dari tempat Kang Hei Tian. Sudah tentu timbul pula lamunannya yang muluk-muluk bila mana dia sudah keluar dari rimba maut itu, ia tepuk-tepuk kepala Leng Tian Lok yang masih berada di dalam rangselnya itu, dengan bukti itu tentu tidaklah kecil jasanya. Dengan kepandaian dan bakatnya, kelak tidak sukar untuk memperoleh pangkat yang lebih tinggi. Bila mana kedudukan sudah didapat, di tengah kawalan pasukan yang ketat masakah takut lagi kepada musuh-musuhnya yang akan menuntut balas padanya? Bahkan bila dirinya sudah berkuasa, maka musuh pertama yang akan dibasminya justru adalah Yap Bohoa. Melamun sampai bagian-bagian yang menyenangkan, tanpa terasa lenghang mengayun sebelah telapak tangannya, krak, sebatang dahan pohon di sebelah telah kena ditabas kutung olehnya, seakan kepala Yap Bohoa yang telah dipenggal olehnya. Tanpa terasa ia tertawa terbahak-bahak pula. Sungguh mimpit pun lenghang tidak menyangka bahwa saat itu Yap Bohoa juga berada di tengah rimba itu, bahkan telah mendengar suara tertawanya. Sesudah Yap Bohoa menghancurkan tentara kerajaan dengan siasat gerak cepat, segera bersama Heng Siu Hong, U Bun Hiong dan Kang Hiong Hu meneruskan pengejaran ke arah barat. Yang hendak mereka cari adalah Yap Lenghang dan ayahnya. Menurut laporan yang diterima, katanya Yap Tsu Hu hanya membawa sisa anak buah ratusan orang dan lari ke dalam rimba di sebelah barat, sedangkan jejak-jap lenghang menurut laporan bawahan Siu Chi Wan juga dapat ditaksir berada di dalam rimba itu. Cuma Siu Chi Wan yang meninggalkan pasukannya dan mengejar seorang diri masih belum diperoleh beritanya. Yap Bohoa telah minta U Bun Hiong mewakilkan pimpinan pasukannya, lalu bersama Heng Siu Hong mereka berdua meneruskan pengejaran ke rimba yang lebat itu. Sudah beberapa tahun Bohoa berkenalan dengan Heng Siu Hong dan telah banyak mengalami suka duka, setiap kali mereka selalu berpisah pula dalam keadaan tergesa-gesa dan tidak sempat bicara secara mendalam. Kali ini mereka dalam perjalanan bersama barulah dapat berkumpul dan saling mengutarakan isi hati masing-masing. Bohoa telah menceritakan asal-usul dan pengalamannya sendiri kepada Heng Siu Hong, terutama tentang maksud kejiyap lenghang yang memalsukan dia itu telah dituturkan dengan sangat jelas. Tentang hal itu ada sebagian sudah didengar Siu Hong dan sebagian lain baru diketahui dari cerita Yap Bohoa sekarang. Ia menghela nafas dan berkata, kematian ayahku juga akibat perbuatan keparat itu bersama ayahnya, jadi mereka ayah dan anak justru adalah musuh kita bersama. Ya, dan sudah tiba saatnya kita menuntut balas, mengapa kau menghela nafas malah? Aku menghela nafas karena memikirkan nasibku sendiri, sahut Siu Hong. Seperti juga ayah Yap Leng Hong, ayahku juga pernah menjabat Congpeng di kota Ili, bahkan juga pernah menggempur pasukan pergerakan bangsa Kazak. Engkau sangat baik padaku, ini ku ketahui, cuma sahabat-sahabatmu mungkin tidak mau menganggap aku sebagai kawan. Hahaha, ku kira soal apa yang membuat kau risau, kiranya adalah urusan ini, kata Bohoa sambil tertawa. Apakah hal ini tidak pantas dirisaukan? Ku kira keadaanmu ada perbedaannya dengan Yap Leng Hong, kata Bohoa dengan sungguh-sungguh. Ayahmu dan ayah Yap Leng Hong adalah pembesar kerajaan, sedikit banyak tangannya juga berlepotan darah pasukan pergerakan. Tapi kekejaman Yap Tulu dan dosanya jauh lebih besar daripada ayahmu, sedangkan Yap Leng Hong adalah sama jahatnya dengan ayahnya, sebaliknya kau adalah pemimpin wanita pasukan pemberontak. Jalan yang kau tempuh sudah terang berlainan dengan ayahmu. Asal-usul seseorang tidak dapat ditentukan oleh orang itu sendiri, tapi sesudah kehidupannya dan perjuangannya yang ditentukan olehnya jadi jelas kau berbeda daripada Yap Leng Hong, mana bisa orang mempersamakan kau dengan dia? Seumpama sementara ini ada salah paham juga akhirnya akan dapat dibikin terang. Maka dari itu jangan kau khawatir, aku jamin kawan-kawanku pasti akan menganggap kau sebagai kawan sendiri. Ya, tapi aku khawatir orang lain akan memandang aku dengan sorot metu yang lain, ujar Siu Hong. Tidak, orang yang bijaksana tentu akan menganggap sahabat padamu, kata Bohoa. Coba lihat, apakah aku memandang kau dengan sorot metu yang aneh? Sudah tentu sinar metu Yak Bohoa itu adalah sinar metu yang menyala, sinar metu yang membuat anak gadis kesemsem. Wajah Siu Hong menjadi merah, tanpa terasa dua pasang tangan saling menggenggam dengan erat, tidak perlu dengan kata-kata lagi, segala rasa kasih mesra kedua muda-mudi itu sudah bicara dari sinar metu. Masing-masing. Sesaat itu segala apa yang berada di sekeliling mereka boleh dikata tiada terpikirkan lagi, seakan di seluruh jagad raya ini hanya tinggal mereka berdua saja. Namun dunia ini sudah tentu tidak melulu tinggal mereka berdua saja, betapapun besar kekuatan tinta mereka juga tak bisa memisahkan dunia ini. Entah selang berapa lama, mendadak Siu Hong sadar dan terkejut, ia merontak keluar dari pelukan Yak Bohoa dan berkata, coba dengarkan engkau Hoa, di sebelah barat sana seperti ada suara orang bertempur. Kiranya suara yang didengar Siu Hong itu adalah suara bentakan dari pertarungan Tiong-Tiang Tong dan Aoyang-Pek Hoa yang sedang berlangsung dengan sengit itu. Waktu Bohoa mendengarkan dengan cermat, katanya kemudian, ya, benar, seperti ada orang sedang bertempur dengan amat dasyat. Agaknya yang bertempur itu adalah jago-jago kelas 1. Marilah kita melihatnya ke sana, boleh jadi kawan kita yang telah memergoki Yap Leng Hong, ujar Siu Hong, SSST, nanti dulu, di sebelah timur sana juga seperti ada suara orang, kata Bohoa. Apa, betul? Aku tidak mendengar, sahut Siu Hong sambil mendengarkan dengan menahan napas. Kiranya yang didengar Yap Bohoa itu adalah suara tertawa Yap Leng Hong sesudah dia melamun muluk-muluk, lalu lupa daratan dan tertawa senang. Jarak Yap Leng Hong ada beberapa li jauhnya di sebelah timur sehingga suaranya tidak sekeras. Suara pertempuran kedua jago kelas wahid di sebelah barat, maka Siu Hong tidak mendengarnya. Tapi Yap Bohoa yang lewekangnya lebih tinggi telah dapat mendengar. Suara tertawa yang berkumandang dari jauh itu sayut-sayut dapat ditangkap oleh telinga Yap Bohoa, cuma dia belum tahu bahwa suara itu adalah suara Yap Leng Hong, cuma dari suara tertawa itu dapat dirasakan nada yang dengki dan memuakan. Terkesiap hati Bohoa. Hoa, segera ia berkata, Adik Hong, coba kita melihatnya, aku ke timur dan kau periksa sebelah barat. Sebelah barat adalah suara pertempuran sengit itu, menurut perhitungan Bohoa, bila salah satu pihak adalah Yap Leng Hong tentu pihak yang lain adalah kawan sendiri, maka Siu Hong akan dapat memberi bantuan dan mudah memperoleh kemenangan. Saat itu pertarungan antara Tiong Tiang Tong dan Aoyang Pekko sudah berlangsung hampir ribuan jurus. Lambat laun tenaga Aoyang Pekko sudah berkurang, dia mulai gelisah. Mendadak ia mengeluarkan serangan berbahaya dengan maksud memperoleh kemenangan dalam keadaan terdesak. Sekonyong-konyong Tiong Tiang Tong membentak keras-keras, tubuhnya mencelat tinggi ke atas, dalam keadaan terapung di udara mendadak ia menghantam ke bawah dengan gerakan ia ucuho ansin, burung merpati menukik ke bawah. Serangan Aoyang Pekko ini adalah suatu tipu serangan yang nekat, bila perlu biar gugur bersama musuh. Kalau tidak kepepet, tidak sembarangan tipu serangan ini dikeluarkan, ini merupakan serangan terakhir Aoyang Pekko, ia benar-benar telah mengerahkan segenap kekuatannya pada hantaman yang menentukan ini. Tampaknya hantaman Aoyang Pekko itu sudah hampir mengeneng kepala sasarannya, barulah terdengar Tiong Tiang Tong membentak, bagus berberang. Kedua telapak tangannya menegak dan mendorong ke atas dengan sepenuh tenaga. Tenaga pukulan dasyat kedua pihak berbenturan serta mengeluarkan suara keras. Di tengah jeritan anak-anak muda seperti Kong Hi dan lain-lain tertampak Aoyang Pekko mencelat jatuh bagai layang-layang yang putus benangnya. Tiong Tiang Tong bergelak tertawa sambil mendekati lawannya, tapi sebelum ia membuat tamat lelakon musuh, tiba-tiba terdengar seruan seorang gadis, tahan dulu, Tiong Pangcu. Kiranya pada saat itu juga Heng Siu Hang keburu datang. Apakah kawanak perempuan ini hendak memintakan ampun bagi suami gurumu? Tanya Tiong Tiang Tong. Antara yang benar dan yang jahat tidak boleh hidup bersama, mana aku berani merintangi Tiong Pangcu, sahut Siu Hang. Cuma dia sudah cacat untuk selamanya dan tak bisa berbuat kejahatan pula, maka aku ingin memohon Tiong Pangcu sudi mengingat diriku dan mengampuni jiwanya, anggaplah aku telah membayar hutang budi perguruan padanya. Menurut hukum Buing, dunia persilatan, guru adalah maha terhormat. Biarpun Siu Hang telah paham tentang perbedaan antara yang jahat dan yang baik, tapi pengaruh tradisi kuno itu betapapun masih melekat pada sanubarinya sehingga dia memintakan ampun bagi bapak gurunya itu. Cuma ia pun menegaskan bahwa permintaan ampun itu harus dianggap sebagai balas budi kepada perguruannya dan untuk selanjutnya ia pun bebas dari segala ikatan dengan pihak perguruan, dengan demikian hatinya dapat pula merasa tenteram. Maka Tiong Tiong Tong telah tertawa, katanya, coba dengarkan aw yang pekko, kau merasa malu atau tidak? Sungguh tidak nyana bahwa durjana macam kau ternyata mempunyai seorang murid sebaik ini. Kalian suami istri telah berdaya upaya hendak mencelakai dia, tapi sekarang dia malah memintakan ampun bagimu, lalu ia berpaling kepada Siu Hang dan berkata, Nona Heng, mungkin kau sendiri belum tahu apa maksud tujuan kedatangan bapak gurumu ke sini ini. Dia justru hendak memaksa kau menikah dengan putra kesayangan kuikohku itu. Siu Hang melengek dan tak bisa menjawab apa-apa. Maka Tiong Tong telah melanjutkan, cuma, mengingat kau, biarlah aku mengampuni jiwanya, ilmu silatnya toh sudah punah. Wajah kau yang pekko tampak pucat, ia meronta bangun, jengeknya, terima kasih padamu, Nona Heng. Biarpun jiwaku ini tidak sampai melayang, selama hidup ini terang tidak sanggup membalas budi padamu, tapi pasti ada orang lain yang akan mewakilkan aku memberi pembalasan padamu. Apa maksud ucapanmu ini awi yang pekko? Kau mau apalagi bentak Tiong Tong. Aku bisa berbuat apalagi jengek awi yang pekko sambil tersenyum getir. Krak mendadak ia betot putus lengan kanan sendiri, lalu katanya pula, Banyak terima kasih karena Pangcu tidak jadi membunuh diriku. Aku akan pergi sekarang. Tadi awi yang pekko telah mengerahkan segenap tenaganya untuk melancarkan pukulan penghabisan, tapi Tiong Tiong Tong juga menyambut dengan pukulan dasyat. Dalam keadaan demikian, tenaga siapa lebih kuat yang akan menang. Maka tenaga Louisin Chiang, Awi yang pekko yang berbisa itu telah ditolak kembali oleh tenaga pukulan Tiong Tiong Tong yang lebih keras, racun pukulannya itu telah terdesak masuk kembali ke dalam tubuhnya sendiri, jadi gagal membuat celaka orang sebaliknya senjata makan tuan. Jika dia tidak mengurungi lengannya sendiri, bila racun naik dan menyerang jantung, tentu jiwanya akan segera melayang. Setelah Awi yang pekko pergi, kemudian Tiong Tiong Tong berkata, Nah, Nona Heng, biarku perkenalkan padamu. Yang ini adalah tokoh nomor satu yang termasyur, Kang Hei Tian, Kang Tai Hiap. Dan Kang Heng, Nona Heng ini bernama Siu Hong, adalah pahlawan wanita angkatan muda yang jarang dicari bandingannya. Mendengar bahwa orang yang berada di depannya itu adalah Kang Hei Tian, sungguh kejut dan girang Siu Hong tak terlukiskan. Cepat ia menyambung, Tiong Pang Chu, tak perlu lagi kau memuji diriku, aku justru ingin minta bantuan kepada Kang Tai Hiap. Membantu soal apa tanya Kang Hei Tian dengan tersenyum. Kang Tai Hiap, keponakanmu juga berada di sini, Sahut Siu Hong. Hei Tian melenguh keponakanku ia menegas. Apakah kau maksud Yap Leng Hong juga berada di sini? Tidak, tidak. Yang kau maksudkan adalah keponakanmu yang tulen, bukan Yap Leng Hong palsu itu Sahut Siu Hong pula. Kembali Hei Tian terkesiap tukasnya, keponakanku yang tulen. Siapakah dia? Dia adalah putra Hiap Tiong Sian, dahulu pernah bernama Yap Leng Hong, tapi nama itu telah dipalsukan. Oleh putra Hiap Tioh yang rendah itu, maka sekarang dia memakai nama Yap Bo Hoa. Murid Kang Tai Hiap yang bernama Ubun Hiong itu saat ini berada bersama dia sebagai pemimpin pasukan pergerakan yang datang membantu pasukan pemberontak di wilayah Sucuan Sini. Sebenarnya Kang Hei Tian sudah tahu bahwa Yap Leng Hong adalah keponakannya yang palsu cuma dia pun belum mengetahui keponakan yang tulen itu berada dalam mana sekarang Siu Hong dapat menceritakan asal lusul Seng keponakan secara jelas, tentu tidak perlu diragukan lagi. Keruan ia sangat girang dan berseru, bagus sekali. Harap Nona Heng membawa aku pergi menemuinya tapi dalam hal ini adalah aku yang harus minta bantuanmu dan bukan kau yang minta bantuanku. Tidak, tidak, Sahul Siu Hong tetapi kaulah yang membantu aku, tapi juga kau telah membantu keponakanmu. Soalnya begini, tadi Bo Hoa telah menemukan jejak seseorang di tengah rimba yang diduga adalah Yap Leng Hong palsu, maka sekarang Bo Hoa telah mengejarnya ke arah timur sana. Minus 00 DW 00 Kembali bercerita tentang Yap Leng Hong selagi melamun masa depannya yang muluk-muluk itu, tiba-tiba di tengah rimba yang sunyi itu ada suara orang tertawa dingin. Mendadak satu orang melompat keluar dan merintangi jalannya. Waktu Leng Hong memandang ke depan, sungguh kagetnya bukan kepalang, teriaknya tanpa terasa, Hi, kau lagi? Ya, memang sangat kebetulan bukan? Di mana-mana kita selalu bertemu sahut orang itu yang bukan lain adalah Yap Bo Hoa. Sudah dua kali kau hendak membinasakan aku, untung aku selalu dapat lolos dari cengkeraman maut. Kini rasanya adalah giliranku untuk membinasakan kau. Tetapi rasa takut Yap Leng Hong rada berkurang sesudah mengetahui Yap Bo Hoa hanya sendirian saja. Ia yakin dengan kepandainya sendiri yang sudah banyak maju, kalau satu lawan satu saja mungkin takkan kalah. Segera ia pun bergelak tertawa dan berkata, Benar, aku memang pernah dua kali hendak mencelakai kau, tapi aku pun pernah satu kali menolong kau. Yap Bo Hoa menjadi gusar, semprotnya, kau masih berani mengungkit tentang pertolonganmu padaku? Huh, kau menolong aku? Sesungguhnya kau justru ingin menyusahkan aku? Bukankah kau telah memalsukan diriku, telah menipu Kang Tai Hiap dan banyak berdosa serta berhianat? Ya sudah, jika kau tidak mau mengerti, terpaksa kita bertempur mati-matian, sahut Leng Hong. Ia sengaja memancing bicara Yap Bo Hoa, lalu mendadak menusuk dengan pedangnya. Ia menggunakan Tui Hang Tiam Hoa at ajaran Kang Hei Tian yang maha cepat. Syukur sebelumnya Yap Bo Hoa sudah berjaga-jaga. Kontan ia pun menghantam, pukulannya ini memaksa musuh mau tak mau harus menolong diri sendiri lebih dulu. Leng Hong juga kenal lihainya pukulan Pan Yag Chiang, bila kena terpukul pasti jiwanya akan melayang. Cepat ia menarik kembali pedangnya dan menabas pergelangan tangan lawan, akan tetapi pada saat yang hampir sama Yap Bo Hoa telah melolos pedang juga, bentaknya, bangsat, tinggal mampus saja masih berani menyerang secara pengecut. Rasakan juga pedangku ini. Aha, siapa yang akan mampus toh belum dapat dipastikan. Jangan membual lebih dulu hektometer. Coba saksikan ilmu pedangku yang lihai sahut lengbong berbareng. Pedangnya berputar dan mematahkan serangan Yap Bo Hoa. Ilmu pedang ajaran Chiang Hei Tian sesungguhnya sangat hebat. Kalau melulu bicara tentang ilmu pedang, sebenarnya Yap Leng Hong masih kalah jauh daripada Yap Bo Hoa. Oleh karena itu ia telah mengeluarkan Tui Hang Kiam Hoat, ilmu pedang pemburu angin, yang cepat itu untuk memunahkan serangan Yap Bo Hoa, bahkan secepat kilat ia lantas balas menusuk. Keparat, hari ini kalau bukan kau yang mampus biarlah aku yang mati teriak Bo Hoa dengan murka. Di tengah berkelebatnya sinar pedang, ia selingi dengan pukulan-pukulan dasyat. Dengan jurus Taisan Hap Teng, gunung raksasa menindih kepala, segera ia hantam kepala musuh. Namun Leng Hong sempal menggeser ke samping dengan Tian Lopo Hoa. Pada detik yang terakhir ia dapat menghindarkan pukulan maut Yap Bo Hoa. Sebenarnya Lwakang Yap Leng Hong masih kalah jauh daripada Yap Bo Hoa, tapi sejak Tiong Tian melancarkan beberapa urat nadinya yang penting, tenaganya telah banyak lebih kuat sehingga selisih kedua orang sekarang sudah lebih dekat, walaupun Yap Bo Hoa tetap lebih unggul setingkat. Dengan demikian kedua orang sama-sama mempunyai keunggulan masing-masing, kepandayan Yap Leng Hong adalah ajaran Kang Hie Tian yang liai, sebaliknya Yap Bo Hoa menang ulet, sedangkan pukulan Taisang Pan Yag Chiang yang dasyat juga tidak berani dipandang enteng oleh Yap Leng Hong. Begitulah pertarungan sengit itu terus berlangsung, seketika sukar menentukan kalah dan menang. Cuma Yap Leng Hong cukup sadar bila pertempuran diteruskan lebih lama, tentu dia sendiri yang akan kecundang. Bila sampai kehabisan tenaga, tentu Tian Lopo Hoa akan ikut lambat, keadaan demikian akan sukar pula menghindarkan pukulan Pan Yag Chiang yang lihai. Pengah khawatir dan ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara Dia Pan Kuda yang ramai. Waktu Leng Hong menoleh, dilihatnya ada satu barisan tentara berkuda sedang naik dari lareng bukit sana. Keadaan Keadaan barisan itu tidak teratur, tapi dari Pan Ji kebesaran yang berkibar itu dapat terbaca ada suatu huruf Yap yang besar. Sungguh girang Leng Hong tak terkatakan, cepat ia berteriak, Ayah, Ayah! Tolong Ayah! Aku berada di sini. Hendak lari kemana bentak Yap Bo Hoa, berbareng ia menghantam pula. Tapi Leng Hong telah menggunakan langkah ajaib Tian Lopo Hoa. Secepat anak panah terlepas dari busurnya ia meloncat ke atas terus melayang ke sana beberapa meter jauhnya. Ketika Leng Hong berlari ke arah Ayahnya, saat itu barisan Yap Tu Hoa yang kira-kira ada 3-400 orang itu baru saja naik ke atas bukit situ. Jaraknya kira-kira masih ada beberapa ratus meter dari tempat Yap Leng Hong. Tapi Yap Tu Hoa juga sudah mendengar dan melihat putranya, segera ia pun berteriak, Anak Cong, lekas lari kemari. Syukur kita Ayah dan Anak masih dapat bertemu pula. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba dari tengah rimba yang rimbur sana telah muncul tiga penunggang kuda, secepat terbang penunggang-penunggang kuda itu. Sedang mendatangi. Kiranya adalah Ubun Hiong, Kang Hiong Hau dan Cheong Siu. Hendak kabur kemana, bangsat terdengar Ubun Hiong membentak, ia cambuk kudanya dan mendahului tiba. Hektometer, kau tidak menghormati suhengmu, tapi kepandainmu juga belum tentu melebih aku jengek Yap Leng Hong. Mendadak ia melompat ke atas terus menubruk dengan maksud merebut kuda Ubun Hiong. Tapi dengan tipu serangan Heng Hun Toan Hong, memotong awan memutus gunung, segera Ubun Hiong menabas dengan pedangnya. Saat itu Leng Hong sedang terapung di atas, pedangnya juga telah menusuk ke bawah. Sebenarnya tenaganya lebih kuat daripada Ubun Hiong, ditambah lagi dia menerjang dari atas ke bawah, maka terdengarlah suara terang yang nyaring, kedua pedang berbenturan, pedang Ubun Hiong tergetar ke samping dan kaki Leng Hong sempat hinggap di atas kuda, segera pedangnya menusuk lagi. Cepat Ubun Hiong angkat pedangnya menangkis, mendadak Leng Hong membentak, turun berbareng kakinya mendepak. Namun Ubun Hiong sudah murka, matanya merah membara otot-otot hijau menonjol di keningnya. Dalam keadaan nekat demikian sukar juga bagi Yap Leng Hong untuk mendorongnya jatuh ke bawah kuda dalam waktu singkat. Tampaknya Ubun Hiong dalam keadaan bahaya, syukur saat itu Kang Hiongho sudah memburu tiba pula. Kontan pedangnya lantas menusuk ke punggung Yap Leng Hong. Lekas Leng Hong miringkan tubuhnya ke samping, hanya sebelah kakinya saja yang menggantol di atas pelana. Tapi dalam keadaan demikian Ia pun tak bisa merampas lagi kuda Ubun Hiong, terpaksalah meloncat pergi sekuatnya. Kini jaraknya dengan Seng Ayah sudah lebih dekat pula. Akan tetapi dari samping mendadak Cheong Siu menerjangnya juga, diam-diam Leng Hong mengeluh. Tiba-tiba Ia berseru dengan suara pilu, Siu Moai, betapapun kesalahanku hendaklah Kasuka mengingat hubungan baik kita yang telah lalu. Alis Cheong Siu tampak menegak, tanpa berbicara lagi cambuknya terus menyabet. Bagus, lantaran kau tidak mau tahu hubungan kita di masa lalu, maka kau pun jangan menyalahkan aku tidak kenal ampun lagi, bentak Leng Hong. Tangannya terus meraup dan ujung cambuk kena dipegangnya, bentaknya pula sambil membetot, menggelinding turun. Memang kepandaian Cheong Siu tidak lebih rendah daripada Yap Leng Hong, tapi tenaganya yang kalah kuat. Benar juga, kontan ia terseret jatuh ke bawah kuda. Rupanya Yap Leng Hong bermaksud menawannya hidup-hidup untuk dipakai Sandra guna memaksa lawan-lawannya untuk tidak mengejar lagi padanya. Tapi Cheong Siu cukup cerdik, begitu jatuh ke bawah kuda segera ia lepaskan cambuknya, cepat ia melolos pedang untuk melawan lagi. Yap Leng Hong memainkan Tui Hang Kiam Hoat yang liai, beruntun secepat kilat ia menusuk tujuh kali. Tak terduga bahwa Tui Hang Kiam Hoat itu ternyata tidak dapat mengalahkan Cheong Siu. Maklum, Cheong Siu adalah murid asli Tian Sanpei dan Tui Hang Kiam Hoat berasal dari Tian Sanpei sendiri, untuk memainkannya bahkan. Cheong Siu lebih paham daripada Yap Leng Hong. Dalam keadaan gugup Leng Hong lupakan hal demikian itu, yang dia pikirkan hanya ingin lekas menang, maka ilmu pedang itu lantas dikeluarkan. Tak taunya dia malah kena dicecar oleh Cheong Siu sehingga kebuakan menangkisnya. Sementara itu barisan Yap Tzu Ho tadi sudah tinggal ratusan meter saja jaraknya dengan kalangan pertempuran Yap Leng Hong. Selagi Yap Tzu Ho memberi komando kepada pasukannya untuk menyerbu, sekonyong-konyong dari dalam rimba terdengar juga suara teriakan dan bentakan yang ramai, satu pasukan mendadak menerjang keluar dari dalam rimba, pemimpin pasukan itu adalah Siu Chi Wan. Kiranya di tengah jalan Siu Chi Wan telah ketemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Ubun Hiong, mereka telah bergabung untuk melanjutkan pencarian sisa tentara musuh yang lari bersama Yap Tzu Ho itu. Siu Chi Wan bergelak tertawa, lalu bentaknya dengan suara menggeledek, dasar ajalmu sudah sampai hari ini, biarlah kalian ayah dan anak mampus bersama. Melihat pasukan Siu Chi Wan itu, keruan Sukma Yap Leng Hong hampir terbang ke awang-awang saking takutnya. Karena tak mampu menangkap Cheong Siu, segera ia putar haluan dan berlari ke jurusan lain, ia pikir kalau dapat menyusup ke tengah batu-batu pada sedelareng bukit itu mungkin masih ada harapan buat melarikan diri. Namun secepat terbang Yap Bohoa sudah mengejarnya dan berteriak, Siu To'ako, serahkan dia padaku. Chi Wan tahu dendam Yap Bohoa kepada Yap Leng Hong sedalam lautan, dengan bergelak tertawainya. Berkata, baik, boleh kau makan yang muda, biar aku makan yang tua, dan sekali perintah diberikan, serentak pasukannya menerjang ke arah barisan tentara musuh yang dipimpin Yap Tzu Ho. Mereka sudah terkepung dan sukar meloloskan diri lagi, Yap Tzu Ho menjadi putus asa, ia menghela nafas dan berseru, sungguh tidak nyana hari ini aku bernasib sedemikian. Anak Cheong, kau menyelamatkan diri sendiri saja. Habis berkata ia lantas melompat turun dari kudanya, taria cambuk kudanya sekali. Binatang itu sudah terlatih dan tahu maksud seng majikan, segera berlari-lari ke arah Yap Leng Hong. Tiba-tiba mendapatkan kuda tunggangan, girang Leng Hong tak terperikan. Tanpa menghiraukan ayahnya lagi segera ia mencemplak ke atas kuda dan buru-buru melarikan diri. Saat itu pasukan si Yau Chi Wan sudah mengepung Yap Tzu Ho di tengah-tengah, anak buah jaga rakyat itu sudah tiada semangat bertempur lagi dan beramai-ramai menyerah. Yap Tzu Ho, bentak si Yau Chi Wan, selama hidupmu sudah kenyang membunuh orang, tanganmu berlumuran darah rakyat, kini sudah tiba saatnya kau membayar hutang dengan kepalamu. Yap Tzu Ho tampak mengertak gigi dan mendadak melolos goloknya, ia berteriak, aku adalah pembesar kerajaan, biarpun mati juga takkan mati di tangan kaum berandal macam kalian habis berkata ujung goloknya terus menikam ke hulu hati sendiri. Namun si Yau Chi Wan dapat bergerak lebih cepat, ia menubruk maju dan terang, ia sampuk jatuh golok Yap Tzu Ho serta mencengkeram kuduknya. Ringkus. Pembesar anjing ini bentaknya sambil melemparkan tubuh Yap Tzu Ho kepada anak buahnya. Keruan Yap Tzu Ho ketakutan setengah mati, teriaknya dengan suara gemetar, pembesar hanya boleh dibunuh dan tak boleh dihina. Lekas kau membunuh aku saja. Nyata Yap Tzu Ho khawatir disiksa oleh kawanan berandal yang menangkapnya ini, maka tadi dia merasa lebih baik membunuh diri saja untuk menjaga kehormatannya, tapi sekarang mau tak mau ia harus memohon kepada si Yau Chi Wan untuk segera membunuhnya saja. Hek Tumeter, kau adalah anjing pemburu rajamu, dasar tidak tahu malu, masih berlagak berani mati segala demikian jengek Si Yau Chi Wan. Rajamu mempunyai undang-undang kerajaan, kami rakyat jelata juga mempunyai hukum rakyat. Sudah kenyang rakyat daerah Si Yau Kim Ji Wan sini merasakan penindasanmu, entah berapa banyak jiwa yang melayang di ujung golok jagalmu, apakah sekarang kau ingin mati dengan seenaknya saja? Hek Tumeter, hendaklah kau tahu bahwa kami akan menggiring kau pulang ke Si Yau Kim Ji Wan, biar rakyat sendiri yang akan menjatuhkan hukuman padamu. Jika di sini Yap Tsu Ho sedang berkuik-kuik minta ampun, adalah di sebelah sana Yap Leng Hang sedang berusaha kabur secepat terbang. Tapi saat itu Yap Bo Hoa juga telah meminjam seekor kuda dan telah mengejarnya dengan kencang dengan diikuti oleh Ubun Hiong dan Kang Hyo. Sesudah mengejar sekian jauhnya, tiba-tiba muncul pula satu pasukan berkuda dari lereng gunung di depan, dari panjinya yang berkibar-kibar dan barisannya yang rajin, terang berbeda sekali dengan sisa pasukan pelarian yang dipimpin Yap Tsu Ho tadi. Dari tulisan di atas panji. Kebesaran itu jelas terbaca tanda-tanda pasukan dari pihak mana. Yap Leng Hang menjadi girang, kiranya pasukan itu adalah Laskar Kwi Koh Ku yang sekarang telah dilebur ke dalam pasukan kerajaan. Pasukan Kwi Koh Ku ini cukup banyak jumlahnya, jika dapat bergabung dengan mereka tentu dirinya akan selamat, demikian pikir Leng Hang. Akan terapi jarak mereka waktu itu masih terpisah oleh sebuah selat gunung, paling sedikit ada beberapa li jauhnya. Sungguh Yap Leng Hang ingin punya sayap agar bisa segera terbang ke sana. Tak terduga pada saat itu juga mendadak terdengar tambur perang ditabuh bergemuruh, bagian belakang pasukan Kwi Koh Ku itu tampak kacau balau. Kiranya telah diserbu oleh satu pasukan berkuda yang lain, pasukan itu adalah anak buah Tio Ksiang Hu. Maka terjadilah pertempuran sengit di lareng gunung sana antara kedua pasukan. Ubun Hiong tidak tinggal diam, cepat Yap pun mengerahkan pasukannya memburu ke sana untuk memotong jalan lari Kwi Koh Ku. Sudah tentu yang paling cemas adalah Yap Leng Hang, diam-diam ia mengeluh pasti akan celaka. Kwi Koh Ku adalah bintang penolong yang diharapkan satu-satunya, tapi sekarang bintang penolong itu sendiri pun sukar menyelamatkan diri sendiri. Sungguh sial bagi Yap Leng Hang, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Selagi kebuakan mencari jalan menyelamatkan diri, tiba-tiba dari depan muncul lagi dua orang musuh. Mereka adalah Utikeng dan Kisengen. Keruan ia sangat terkejut, lekas ia putar kudanya dan lari ke arah lain. Hahaha, keparat, masih mau lari kemana seru Utikeng sambil tertawa. Kontan Kisengen juga menyambitkan tiga buah tau keting yang diincar bukan melulu Yap Leng Hang saja, tapi juga kudanya. Sebisanya Leng Hang menyampuk jatuh sebuah paku itu yang sebuah lagi berhasil dikelit, tapi paku ketiga tepat mengenai kepala kudanya. Binatang itu meringkik sambil berjingkrak, lalu jatuh terguling tak bernyawa lagi. Sudah tentu Yap Leng Hang ikut terbanting, jatuh. Utikeng tertawa dan melolos golok, tapi sebelum ia membuat tamat riwayat Yap Leng Hang, tiba-tiba istrinya berseru, Toako, kila tak perlu repot-repot lagi, ada orang lain yang akan membereskan dia. Kiranya Yap Bohoa yang sedang memburu dalang dengan kudanya, keruan Yap Leng Hang ketakutan setengah mati, segeia ia gunakan ginkangnya untuk kabur sekuatnya. Tapi ginkangnya tak bisa mengungguli kecepatan kuda, hanya sebentar saja ia sudah disusul oleh Yap Bohoa. Hendak lari kemana, keparat bentak Bohoa sambil menubruk maju hendak menawan hidup-hidup burunannya, pada saat itulah tiba-tiba suara seorang wanita menggertaknya, siapa berani mencelakai muridku? Belum lenyap suaranya, tahu-tahu senjata rahasia menyambar lebih dulu. Waktu itu Yap Bohoa sedang mengayun pedangnya hendak menusuk ke punggung Yap Leng Hang, mendadak kering sekali, sebuah batu kecil tepat menimpuk batang pedangnya dengan tenaga sangat kuat, seketika Bohoa merasa genggaman tangan pegal kesemutan, pedang lantas terlepas dari cekalan. Pada saat yang sana muncullah seorang wanita cantik setengah umur. Kiranya wanita setengah umur ini tak lain tak bukan ialah Kok Tiong Lian, istri Kang Hei Tian yang baru pulang dari menjemuk famili di negeri Masar. Karena kangen kepada Seng Keponakan, maka dia sengaja mengambil jalan ke Siaw Kim Juan untuk menyambangi Yap Leng Hang. Pada waktu berangkat ke Masar, Kok Tiong Lian juga sudah merasa tindak tanduk Yap Leng Hang rada mencurigakan, cuma belum tahu kalau dia adalah keponakan palsu. Apalagi diam-diam telah timbul maksudnya hendak menjodohkan Kang Hiao Ho padanya, maka pada saat mengetahui Leng Hang terancam bahaya, tanpa pikir Kok Tiong Lian lantas menolongnya. Ia sangka orang yang mengejar Leng Hang itu adalah antek kerajaan, maka selain sebuah batunya membentur pedang, sepotong batu yang lain lantas disambitkan pula ke arah Bau Yap Bohoa. Dengan kekuatan Kok Tiong Lian yang liai, bila tulang pundak Bohoa sampai terkena batu yang dijentikan dengan tenaga jari yang dasyat, betapapun tangkasnya Bohoa pasti akan terluka parah bila tidak binasa. Saat itu Uti Keng dan Ki Seng In juga sudah menyusul tiba, mereka menjadi kaget demi menyaksikan serangan Kok Tiong Lian. Teriak Ki Seng In, Kok Lian Hiap, kau keliru, jangan menyerang lagi. Akan tetapi seruan Ki Seng In itu rada kasip. Kok Tiong Lian sudah telanjur menjentikan batunya. Syukurlah pada saat yang sama dari arah yang berlawanan juga telah menyambar tiba sebutir batu kecil, kedua biji batu berbenturan di tengah udara dan jatuh hancur bersama. Ketika mendengar teriakan Ki Seng In tadi, memangnya Kok Tiong Lian juga tertegun, kini melihat batunya sendiri ditimpuk jatuh pula, ia terkejut dan membatin, siapakah yang memiliki kepandayan setinggi ini? Jangan-jangan Heiko adanya. Benar juga, segera ia mendengar suara Kang Hei Tian, Lian Muai, keponakanmu berada di sini, mengapa kau malah menyerang keponakanmu sendiri? Berbareng tertampaklah sesosok bayangan putih melayang lewat di samping Jap Leng Hong, hanya sekejap saja sudah berada di sebelah Kok Tiong Lian, terang orang itu adalah Kang Hei Tian. Tapi Hei Tian sendiri tidak mau turun tangan, pula buru-buru ingin bertemu dengan Seng Istri, maka waktu melayang lewat di samping Jap Leng Hong sama sekali ia tidak menyentuhnya. Namun demikian Jap Leng Hong sendiri sudah ketakutan setengah mati. Kok Tiong Lian merasa bingung, ia tanya Seng Suami, kau bilang keponakanku siapa? Pantah saja kau tidak tahu, aku sendiri juga baru saja diberitahu, ujar Hei Tian dengan tertawa. Lalu ia menuding ke arah Yap Bo Hoa dan menambahkan, keponakanmu yang tulen adalah dia ini. Yang itu adalah pemalsuhan mati-mati musuh. Tiong Lian terkejut, apa katamu? Dia, dia benar-benar adalah mati-mati musuh yang memalsukan keponakanku? Ya, dia adalah putra Yap Tsu Hu, kita telah kena dikelabui semua sahut Kang Hei Tian. Tapi Tiong Lian masih ragu-ragu, katanya setengah menggumam sebenarnya bagaimana persoalannya ini. Coba kau lihat, kawan-kawan itu pun sudah datang semua sebentar kau tentu akan tahu duduknya perkara, kata Hei Tian. Maka tertampak Tiong Tiang Tong, Siang Kuan Tai, Siu Hong, Kong Hei dan anak-anak muda lain sedang mendatangi. Sebenarnya mereka datang bersama Kang Hei Tian, tapi mereka telah ketinggalan. Sedangkan Uti Keng dan Ki Seng In datang dari arah yang lain bahkan Kang Hiao Hau sendiri telah memburu tiba dengan memotong jalan ketika melihat ibunya sudah kembali. Saking girangnya sebelum mendekat ia sudah berteriak-teriak, Ibu, aku selalu mengatakan Jisuko adalah orang baik, tapi kau tidak mau percaya. Sekarang sudah jelas keparat Yap Lenghang itu adalah matematik musuh dan piyoko yang tulen sudah berada di sini, maka ibu tidak perlu ragu-ragu lagi. Anak perempuan, banyak omong, Omel Hia Tian dengan tertawa. Bang Sat ini memang sangat licin, sampai-sampai aku pun kena dibohongi, tidak heran kalau ibumu juga kena dikelabui. Kedatangan kalian sangat kebetulan, boleh kau tuturkan kepada ibumu duduknya perkara, begitu pula silakan Uti Tochu menceritakan pengalamanmu yang telah menjadi korban kelicikan keparat itu. Dalam pada itu Yap Lenghang sedang kebingungan, sudah tentu ia tidak lari mendekati Kok Tiong Lian lagi. Ia mengertak gigi dan bermaksud membunuh diri, tapi dikala pedangnya terangkat, meta pedang yang gemilapan dingin itu membuatnya merasa ngeri dan tanpa terasa senjata itu menukik ke bawah lagi. Nyata ia lebih pengecut daripada ayahnya, sudah terang menghadapi jalan buntu dan tiada harapan buat. Lolos lagi, tapi untuk membunuh diri saja dia tidak punya keberanian. Melihat keadaan sudah pasti, segera Syuhang berseru, Ho Ako, semoga kau membunuh musuh dengan tangan sendiri, aku pun hendak pergi menuntut balas. Cepat ia melarikan kudanya ke bawah sana untuk ikut dalam penumpasan Laskar Kwi Koh Ku. Anak buah Heng Syuhang sudah dilebur ke dalam pasukan pergerakan di bawah pimpinan Ubun Hyong, maka adalah tepat jika dia ikut pergi membantu Ubun Hyong. Yap Leng Hang yang pengecut itu tidak jadi membunuh diri, terpaksa ia putar balik dan bertempur mati-matian dengan Yap Bo Ho A. Dari putus asa Yap Leng Hang menjadi nekat dan benci kepada Yap Bo Ho A. Bagai serigala yang kepepet, secara kalap ia menyerang Bo Ho A. Bo Ho A tidak berani semirono menghadapi lawan yang kalap itu, dengan tenang dan sabar ia melayani perlawanan Leng Hang yang terakhir itu. Sementara itu medan pertempuran di bawah gunung sana sedang berlangsung dengan sengit sesudah Heng Syuhang ikut menyerbu. Ia mencari kedua saudara Chu dan memerintahkan agar mengumumkan bahwa para anak buah Kwi Koh Ku diharapkan lekas menyerah, yang akan ditangkap dan dihukum adalah biang keladinya, orang-orang yang ikut-ikutan saja takkan diusut lebih lanjut. Kedua saudara Chu adalah penduduk Kwi Tek Po dan banyak mengenal anak buah Kwi Koh Ku. Hasil seruan mereka itu ternyata sangat memuaskan, tidak terlalu lama sudah ada lebih separoh laskar Kwi Koh Ku membuang senjata dan meninggalkan barisannya. Bahkan ada sebagian yang membalikan senjata dan ikut menyerang pengikut-pengikut setia Kwi Koh Ku. Keruan Kwi Koh Ku berjingkrak-jingkrak murka sambil memaki kalang kabut. Namun Heng Siu Hong sudah memutar sepasang goloknya dan menyerbu ke tengah barisan musuh, teriaknya, Kwi Locat, hari ini adalah tamatnya lelakonmu. Rasakanlah goloku ini. Sekali timpuk, sebilah pisau terbangnya kontan membuat jiwa Kwi Sioleng melayang. Melihat putranya mati, apalagi sudah kepepet, terpaksa Kwi Koh Ku bertempur mati-matian melawan Siu Hong. Ilmu silat Kwi Koh Ku dengan sendirinya tidak lemah, cuma usianya sudah lanjut. Di waktu biasa tidaklah mudah Siu Hong hendak mengalahkan dia, tapi kini begundal Kwi Koh Ku sudah hampir terbasmi bersih, ia menjadi gugup. Hanya beberapa gebrakan saja ia sudah terluka kena bacokan golok Siu Hong. Pada saat yang sama kedua saudara Chu juga telah memburu tiba dua pasang tongkat mereka mengepluk berbareng, kontan batok kepala Kwi Koh Ku terketok hancur dan terbalaslah sakit hati mereka. Setelah pertempuran berakhir, cepat Siu Hong mengajak U Bun Hiong kembali ke tempat pertempuran Yap Bo Hoa melawan Yap Leng Hong. Saat itu pertarungan sengit itu pun sudah mendekati akhir. Leng Hong tampak beringas sebagai binatang yang buas berulang-ulanglah menerkam lawannya seperti anjing gila. Wajahnya yang beringas waktu itu berbeda sama sekali daripada sikap biasanya yang ramah-tamah. Diam-diam Cheong Siu gegetun dan membatin tampang aslinya ternyata begini, syukurlah aku tidak terlanjur terpelet. Pengalaman ini mengajar padaku agar kelap janganlah menilai seseorang dari wajahnya. Pertarungan itu semakin seru, tapi Yap Bo Hoa Tetao berlaku tenang, sebaliknya Leng Hong tambah kalap, tampak dia sudah mandi keringat. Tidak lama kemudian air keringatnya yang menetes itu menyerupai air darah. Hyahu merasa heran, ia bertanya pada ayahnya keparat itu toh tidak terluka, mengapa mengalirkan darah. Dia sudah seperti pelita yang kehabisan minyak sahut Hyetian. Baru selesai ucapannya, tiba-tiba terdengar Leng Hong menjeret tidak kelihatan kena serangan, tapi mendadak jatuh terkulai. Meski Bo Hoa telah mendepatnya dan mementaknya supaya berbangkit tapi sedikitpun Leng Hong tidak bersuara, tubuhnya tampak melingkar, sekonyong-konyong sekujur badannya penuh berdarah. Kiranya dia telah kehabisan tenaga, keringat mengucur terus, akhirnya yang keluar adalah air berdarah. Ditambah lagi rasa takutnya sampai detik terakhir jantungnya telah pecah dan bina salah dia. Setelah menyimpan pedangnya, lalu Bo Hoa memberikan sembelah hormat kepada Kang Hyetian dan Kok Tiong Lian, katanya maafkan kesalahan tip jiang tidak segera datang, menemui paman dan bibi sebagaimana pesan ayah ibuku sehingga memberi kesempatan kepada keparat ini untuk memalsukan diriku dan menimbulkan banyak bencana. Hei Tian membangunkan Bo Hoa, sahutnya, aku sendiri pun kurang teliti. Syukur sekarang duduknya perkara sudah jelas dan berakhir, kau pun telah mewakilkan aku membersihkan rumah tangga perguruan, lalu ia berpaling kepada seng istri, katanya dengan tertawa, Lian Muai, kau kehilangan keponakan. Yang palsu dan kini benar-benar mendapatkan keponakan yang tulen, boleh kau merasa bergembira. Sungguh aku merasa menyesal telah kena dikelabui keparat ini, kata Tiong Lian. Malahan tadi aku hampir salah mencelakai kau, tapi sekarang tidak saja kau harus memanggil bibi padaku, bahkan pamanmu menyuruh kau mewakilkan dia membersihkan rumah tangga perguruan, kau paham hal ini tidak? Sudah tentu Bo Hoa paham, katanya, banyak terima kasih bahwa paman telah sudi menerima aku sebagai muridnya. Segera ia memberi hormat pula menurut adat dan memanggil Suhu dan Subo. Sungguh senang kok Tiong Lian tak terkatakan. Para ksatria juga ikut kegembira dan beramai-ramai memberi ucapan selamat. Menyusulubun Hiong juga maju memberi hormat kepada Suhu dan Subonya. Tiong Lian rada malu melihat pemuda itu, katanya, Aku telah keliru menyalahkankah sehingga kau menderita penasaran. Tadinya siapapun tidak tahu kekejian bangsat itu, tindakan yang diambil Subo itu adalah menurut peraturan perguruan, mana murid berani menyesali Subo, demikian sahutu Bun Hiong. Apa yang pernah kupesan padamu telah kau beritahukan kepada Hujie atau belum? Tiba-tiba Kang Hei Tian bertanya dengan tertawa. Wajah Bun Hiong menjadi merah, sahutnya lirih, belum. Hiong Hiong masih belum paham arti ucapan ayahnya itu, segera ia bertanya, Ayah suruh kau memberitahukan apa kepadaku, Suko? Suruh dia menjagakah selama hidup, tahu selah Hei Tian sambil terbahak-bahak. Baru sekarang Hiong Hiong mengerti, mukanya menjadi merah jengah, tapi hati kecilnya merasa sangat girang, maka semua orang kembali mengaturkan selamat bahagia. Kemudian dengan keringkeng Hei Tian bicara pula, tapi usia kalian masih terlalu muda, tiada halangannya dua tahun lagi baru melangsungkan pernikahan. Kini situasi di Siow Kim Juwan sudah kita atasi, tapi tanah air bangsa Han kita ini masih dijajah, rakyat jelata di berbagai daerah masih sangat menderita. Aku bermaksud berangkat ke utara untuk membantu Tio Kau Chu mengadakan pergerakan lebih besar lagi, kalian boleh ikut berangkat bersama aku. Begitulah beramai-ramai mereka lantas berangkat ke utara untuk meneruskan perjuangan, dan itu sudah di luar garis cerita gegar dunia persilatan ini. Tamat. Terima kasih telah menonton!